Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan Jawa Timur belum menemukan korban maupun dampak kerugian material dari gempa bumi yang terjadi Kamis Dini hari tadi hingga kini Koordinasi dengan petugas dan relawan tangga bencana di tingkat camatan masih berlangsung Kami terus melakukan pemantauan di wilayah Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan dampak gempa Tata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD setempat Pujono saat dihubungi tempoh Kamis 22 September 2016 Menurut dia gempa bumi itu terjadi pada pukul 1.07 waktu Indonesia Barat Berdasarkan analisa badan meteorologi Klimatologi dan geofisika lindu berkekuatan 5,1 skalarit CRSR itu berpusat pada koordinat 9,07 lintang selatan dan 111,50 bujur timur Tepatnya di samudera Hindia pada jarak 108 km arah Tenggara Pacitan dengan kedalaman 10 km Gempa itu Ia melanjutkan akibat subdiksi atau penunjaman antara lempeng Indo-Australia ke Rahasia secara seismik Zona Jawa memang zona yang sangat aktif dan sering terjadi aktivitas Gempa bumi dangkal seperti ini Kami meminta warga tetap puas pada karena tetap berpotensi Terjadi gempa susulan Ujar Pujono Lindu yang terjadi di Nihari tadi Ia menuturkan Tidak berpotensi tsunami Salah satu indikarnya adalah tidak terdengarnya sirine dari tsunami early warning system TEWS Yang ada di sejumlah titik alat pendeteksi itu berdiri di wilayah Kecamatan Pacitan Kecamatan Ngadi Rojo dan Kecamatan Pringkuku Gempa bumi yang terjadi di Nihari tadi menyebabkan warga panik Mereka yang sebagian besar tengah lelap tidur tiba-tiba terbangun ketika merasakan guncangan Dengan lama sekitar 2 detik saya langsung berdiri dan hendak berlari keluar rumah Tapi tidak lama kemudian sudah kembali Terima kasih telah menonton!